Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nipol Mosa Gimana kabar kalian semuanya Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu Susah selalu dan dilancarkan rezekinya Amin amin ya rober alamin Bagi ada yang suka dengan video saya Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Terima kasih Di video kali ini Saya mau berbagi cerita Yaitu tentang Seorang TKW Taiwan Yang linglung Bingung di jalan ya Gak tau Entah mau kemana Tujuannya Dia lari dari Tempat Dia kerja Dan mau mencari bantuan Mungkin Mbaknya ini tertekan Dari majikannya Atau Dimana gitu ya Sedangkan dia Tidak mempunyai HP Sama sekali Sangat Malang Nasib Mbak ini ya Ternyata di luar sana Masih banyak teman-teman Perjuangan Yang Mendapatkan nasib Tidak beruntung ya Alhamdulillah Kalau Kita semuanya Yang Mendapatkan majikan Baik HP 24 jam Boleh memegang HP Bisa HP Itu udah bersyukur ya Sedangkan Mbaknya itu Dari Berbus Tapi Alhamdulillah Ada teman Dari Indonesia Yang menolong Ketemu Di jalan Mbaknya Melapor Ke Bok Cikra Akhirnya Keputusan Bok Cikra Disuruh Dibawa Ke kantor polisi Dulu Mbaknya Ditanya Dari Berbus Dan Bingung ya Mungkin Itu Tekanan Batin Intinya Menjadi TKW Taiwan Itu harus Kuat ya Harus kuat mental Bayangkan Yang Lama Udah lama Disini aja Harus Bener-bener Kuat ya Karena Menjadi Seorang TKW Itu Tidak mudah Semoga Saja Masalahnya Cepat Segera Teratasi Dan Mbaknya Cepat Sembuh ya Dan Bisa Bekerja Laki Dan Mendapatkan Majikan Majikan Yang Baik Kami Juga TKW Taiwan Kalau melihat Temannya Sebegitu Ikut sedih Juga Ternyata Di luar sana Masih banyak Teman-teman Kita Yang Belum Beruntung Mendapatkan Majikan Yang kadang Super Terbawel Terus Pekerjaannya Terlalu Berat Pokoknya Resiko Menjadi Seorang TKW Taiwan Itu Tidak Mudah Semoga Saja Mbaknya Cepat Sihat Kembali Dan Kalau Mendapatkan Majikan Laki Mendapatkan Majikan Yang Baik Bayangkan Disini Hiburannya Cuma HP Kalau Saya Jarang Hibur Itu Bersyukur Banget Udah Bisa Mainan HP Dan Bisa Ngasih Kabar Ke Keluarga Itu Udah Seneng Sekali Walaupun Kerjaan Banyak Hiburannya Cuma HP Sedangkan Mbaknya Itu Tidak Punya HP Sama Sekali Dan Melarikan Diri Pun Tidak Membawa Apa-apa Sama Sekali Cuma Badan Dua Bayangkan Mungkin Pikirannya Udah Enggak Karuan Jadi Linglung Entah Mau Kemana Pergi Dia Yang penting Katanya Keluar Dari Rumah Majikan Terima 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 Kasih Buat Mbaknya Mbak Cantik Yang Udah Menolong Semoga Atas Kebaikan Sampean Sampean Dilancarkan Rezekinya Apalemzalilah Ya Beruntung Banget Ketemu Temen Baik Dia Menolong Dan Mau Diantarkan Sampai Ke Kantor Polisi Semoga Saja Urusannya Sempat Selesai Dan Mbaknya Mendapat Perlindungan Dari Pemerintah Taiwan Kalau Majikannya Yang Salah Majikan Seperti Itu Harus Dilaporkan Ke Pihak Yang Berwajib Karena Walaupun Kita Pembantu Itu Juga Punya Hak-hak Yang Kita Dapatkan Majikan Tidak Boleh Semenang-menang Terhadap Pembantu Mungkin Cukup Sekian Informasi Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Ucapan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Oh Iya Besok Lusa Udah Lebaran Mohon Maaf Lahir Fatin Mohon Lahir Batin Buat Teman-teman Semuanya Di Dunia Nyata Maupun Di Dunia Maya Kalau Saya Ada Salah Di Hari Yang Fitri Ini Kita Mohon Saling Memaaf Memaaf Mohon Maaf Rahir Dan Batin Mungkin Hari Senin Saya Juga Tidak Ikut Sholat It Karena Tidak Tidak Cepet Katanya Kalau Lihat Video Saya Katanya Rasanya Pengen Digantiin Katanya Kamu yang Pinter Gantiin Ibu Dianya Masih Belum Mau Sudah Dulu Cukup Sekian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditunggu Video Saya Selanjutnya Bye Bye Sampai